Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Razli Studio guys Mungkin bagi anda yang belum pernah Datang ke Indonesia, banyak Perkara yang bermain di fikiran anda Mungkin Indonesia itu begini Mungkin begini, apakah warga Indonesia Itu ramah lingkungan Apakah warga Indonesia itu melayan Ataupun apakah warga Indonesia Bagaimanakah kerja yang ada di Indonesia Adakah begini, adakah begitu Semua menjadi pospolan guys Itu mungkin akan terjawab Bila anda datang sendiri ke Indonesia guys Ayo kita simak cuplikan video ini Berkaitan dengan hal sompoma ini Halo Fresh, jadi hari ini ada pembeli aku Paling jauh dari Malaysia, ini aku ingin siapa Halo Kak Pembeli dari Malaysia Ini Kakaknya, Kakak dari mana Kak? Dari Malaysia, Mas Dari Malaysia, jauh-jauh kesini Buat beli pancake doang Ya, aku follow kau lama dah Sudah follow Sudah lama teringin ini Terima kasih, ini dari Malaysia siapanya Upin Ipin nih Enggak lah Bukan Jarjit? Apakah Jarjit? Aku Jarjit Di Malaysia sudah ada belum ini? Belum Belum Kan Kau harus buka lah Aku harus buka Nanti aku buka Dua Singgi Boleh, boleh, boleh Dua Singgi Enak Enak Oke, orang-orang Malaysia yang nonton Nanti aku coba buka di Malaysia ya Ya harus, harus Wajib Wajib Nanti kita Mislim Paknya Boleh, siap Oke, terima kasih Terima kasih, Mas Awak tahu rendang tak? Itu Tahu Rendang tuh dari negara mana? Malaysia Malaysia Awak tahu rendang tak? Tahu Rendang dari negara mana? Malaysia Malaysia Oke, lalu bang Awak tahu rendang tak? Rendang dari negara mana? Terima kasih Oke, terima kasih ya bang ya Awak tahu rendang tak? Rendang Suka? Rendang dari negara mana? Malaysia Malaysia Dari negara mana? Indonesia Malaysia Malaysia Awak tahu rendang tak? Rendang tak? Tau dari negara mana? Malaysia Rendang dari negara mana? Malaysia Awak tau rendang tak? Dari mana? Negara mana? Negara India India? Kanti Bangladis Bangladis Jadi menurut kalian, rendang dari negara mana? Komen di bawah Jangan lupa follow, komen Kira-kira aku harus nanya apa lagi ya? Aku ditipu oleh rakyat Indonesia Kemana-mana nasi Padang? Aku ke Padang, gak ketemu nasi Padang Eh, tolong bilang dalam komentar Nasi Padang tuh benarkah aslinya di Padang? Karena aku gak ketemu di Padang Nasi goreng should not be the national dish of Indonesia So what is the national dish? You might ask Well, it's not gato-gato It's not rendang It's definitely not bakso Ayam geprek It's trendy, but no Ah, soto No, not soto Some of you may already know where I'm going with this You're probably thinking He's gonna say Indomie Not exactly The national dish of Indonesia Should be this Nasi campur sama mie goreng The nectar of gods Nasi sama mie goreng, ah? Mmm Miegi goreng Malaman kami ke Jakarta Kali ini, oke Eskelita, oke PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton! 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 Kalau di Indonesia ini, walaupun mereka sudah kunjungi tempat-tempat yang berkenaan, tapi selepas itu mereka datang lagi. Lepas itu mereka datang lagi. Wow. Apa yang mereka cari, guys? Kalau makanan, itu dirasa. Tapi, seolah-olah, di sana ada satu energi yang memanggil. Mari, 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 guys. Ke Indonesia. Waduh. Bukan hanya mereka, guys. Saya sendiri pun terpanggil untuk terus berkunjung ke Indonesia, guys. Kalau pertama, saya ke Indonesia, saya berpikir bahwa itu merupakan kali terakhir. Rupanya, selepas itu, saya punya hati, saya punya perasaan tetap memaukan energi, guys. Wah. Luar biasa, guys. Itulah Indonesia. Pelbagai culture, energi yang luar biasa. Terdekat yang sangat luar biasa, guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raja Sedeo. Sekiranya, Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini. Anda boleh komen di bawah sekian. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Kami channel YouTube dengan kontek yang seru mereaksi. Apapun dalam Indonesia, kami dari Malaysia, ayo. Like and subscribe, Rasli Studio.